Halo semua, balik lagi bersama gue Ravudovu dan kali ini gue lagi mainin Black Lover ya ini untuk yang versi Jepang dan karena ada bannernya si Black Asta ya dan ya, disini untuk eventnya itu lagi half anniversary dan juga banyak banget rewardnya ini juga ada remail tuh, dapet lagi dan sorry ya, kalau misalkan ini videonya agak nge-lag soalnya ini gue untuk yang Black Lover Jepang di HP yang satu lagi ini dia nah untuk gacha si Black Asta itu harus pake tiket yang ini ya beda ya tuh kita dapet gratisan 10 sama ini dapet gratis 1 sih kita ambil ini kalau hadiah yang Jepang bener-bener banyak sih, gue gak bohong dari stamina, dari apa beda banget sama global gue ambil dulu stamina nya nah sebelum gacha gue bakal ngasih liat beberapa hal kecil yang beda dengan versi Jepang dan versi global ya kalau misalkan yang versi Jepang kalau misalkan kalian daily sebentar misalkan daily ya nah ini hadiah sampai 100 dia bakalan ada tiketnya kalau misalkan di global itu gak ada di hapus jadi kalian kalau daily tiap hari gak ada tiket tambahan dan itu suram banget sih gue gak bohong terus juga dari sini nah untuk yang ini nih yang lawan boss kalau kalian lawan boss kalau yang versi Jepang kalau udah kelar misalkan gini itu dia bakalan ada tetap reward crystal nya nah kalau yang versi global itu gak ada jadi itu gak enak banget bener terus juga disini nah dia ya kalau untuk yang versi global dia ini tambahannya tambahannya gak ada ya kalau yang versi Jepang tuh ada tuh tambahan-tambahan kecilnya batu tempaan ini butuh banget sih buat awal mulai sebetulnya cuman aneh sih kenapa dihilangin terus juga dulu ada dunjeon dan itu reward nya crystal cuman kayaknya udah dihilangin ya dari versi Jepang sama versi global dan yang gak ada di versi Jepang itu cuman satu sih kayaknya dia kalau misalkan crafting nah ini crafting nya kayak gini nih langsung set gak ada kayak yang global global tuh ada langsung bikin crafting ya beberapa senjata bisa random dapet RNG weapon SR atau gak LR ya dan oke mari langsung aja kita gacha disini nah disini kebetulan juga ada si bannernya Julius tuh dia ini gue punya ya untuk Julius dari kart nya sama karakternya nah kalau misalkan ini dia pake yang warna pink nya pink apa ungu ini tiketnya nah kalau yang ini pake biasa ya tuh tiket gue sampe 113 ini kemarin padahal vakum bisa sampe segini dapet lagi parah sih bener semoga half anniversary nanti untuk yang versi global kayak gini ya reward reward nya kayak gitu dan ya tadi gue dari grup sih ada sih langsung dapet 1 dia 10 kali gacha udah langsung hoki banget sih gue gak tau sih kalau ini ini juga pit ya berbayar kayaknya soalnya kristalnya tuh kristalnya pake kristal yang ini yang ada tandanya tuh udah langsung aja lah hoki-hoki aja oke emas please lah kakek yah alah malah kekat lagi aduh ya gak dapet ini gue gue skip aja alah ini gak bisa ya berarti Tony harus beli ya ya itu aja lah gachanya cuman sekali misalnya tuh gak dapet wah yang punya hoki banget sih sekali gacha tuh ya ampun ya berarti gak bisa ya aduh ya bisanya cuman gacha Julius dan juga untuk Julius nanti bakalan keluar ya untuk global cepet banget sama season kedua itu nanti cepet banget keluar hari apa gue kurang tau ya pokoknya Desember ini keluar untuk Noel terus untuk sini sama si Yuno ya itu bakalan keluar oke lanjut karena gak dapet ya untuk Blackasta nya kita lanjut aja untuk story disini karena udah update dari chapter 9 ya ini untuk mapnya ada yang terbaru tuh jadi world ketujuh sekarang kalau misalkan yang global masih world lima deh kalau gak salah ya lima apa empat ya gue lupa deh oke kita pake si Julius disini kalau misalkan menurut gue mendingan gacha Julius atau Noel kalau gue pribadi ya gue lebih baik Noel sih karena dia di PvE nya itu kepake banget di medan manapun terus juga mau dia lawan merah mau dia lawan biru yang warnanya ini ya keuntungannya kurang dia masih bagus disitu nah terus kalau misalkan karakter lainnya kan itu ada dua ya ada Yuno sama yang satu lagi yang support nah yang support itu bagus lumayan itu dia kalian bisa gacha dia juga sih kalau misalkan udah nanti punya Noel ya terus nanti baru kalian bisa nabung buat Julius gue harap sih untuk yang global banner nya gak terlalu mepet jadi ya biar ada waktu lah kalian buat gacha sih karena juga yang kayak tadi gue bilang di awal soalnya daily nya kalian itu hilang di global jadi hardia daily yang harusnya ada ticket itu gak ada terus juga yang lawan boss itu harusnya ada kristal dibikin gak ada makanya gue rasa sih semoga aja kalian hoki ya nanti gue juga bakalan gacha sih untuk yang global oh life steal kena stun gue ini ya liatin Noel warna merah ya dia masih bagus banget solnya loh dikasih barier lagi oke counter loh counter dia lumayan loh walaupun lawan ini kan yang disadvantage oh sakit banget sakit banget nyerang biru juga oh cakep dah emang Noel sih bener buat defense masih cakep banget sampai sekarang masih top tier untuk black asta menurut gue sih kayaknya bakalan top tier juga ya cuman karena belum punya itu dia aja sih nah itu juga si black asta bisa ngilangin barier untuk karakter yang punya buff barier ya ternyata jadi mereka mencoba buat matiin si Noel gue rasa sih cuman karakternya harus berbayar buat ticket gachanya nah itu aja sih jeleknya jelek banget sih menurut gue jadi sayang banget sih mungkin mereka udah ngeliat Noel kemarin kayak gitu ya udahlah makanya dibikin asta kayak gini oke ini yang satu lagi yang karakternya gak gue build ya gue gak punya juga yang karakter season itu kita lanjut lagi ini sorry ya kalau misalkan grafiknya agak kurang karena ya emang gue bikin kurangin dulu di hp yang ini oke kita muasta udah sih kayaknya cuman kayaknya cuman gitu-gitu aja sih sampe lawan story ya harus bawa healer apa ya kayaknya sih bawa mimosa deh ya ntar aja lah ini gue kelarin ya intinya sih kayak gitu aja sih gue tanya gue kirain bisa dapet ya padahal udah dikasih banyak battery reward dari buah tiket gacha nah untuk Julius gue nanti nahan-nahan dulu karena gue takut setelah ini ada gacha banner terbaru lagi sih season 7 yaitu Yami nah itu dia sih kayaknya gue bakalan fokus ke dia ya untuk yang Black Clover Jepang ini jadi ya gitu aja untuk sekarang sorry ya gachanya sekali aja karena gak dapet apa-apa dan untuk update-nya terus ada kekurangan yang global tadi udah gue jelasin di awal jadi terima kasih udah nonton jangan lupa like dan subscribe-nya sekali lagi terima kasih